bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saat ini sudah sampai di situ jelencah atau danau buatan yang dibuat kurang lebih 102 tahun yang lalu mengikuti arum jeram dan dari air inilah air situ jelencah inilah yang digunakan untuk arum jeram di sungai Palayangan memang untuk ke situ jelencah perjalanan perjalanannya atau jalannya tidak tidaklah begitu sulit apalagi ditemui pagi hari karena jalan masih sedih dan jalanan lancar namun karena perjalanan kali ini hujan sehingga eh agak terlambat untuk tiba di situ jelencah walaupun diperkirakan tiba sudah baru-baru sekitar jam 9 pagi ada beberapa akses jalan menuju jalan raya pengalengan dan yang pasti ketika sudah berada di wilayah di wilayah pengalengan ada bundaran yang memisahkan jalan ke kiri menuju perkebunan teh malabar dan sipolak sedangkan untuk menuju ke situ jelencah harus mengambil arah jalan yang ke kanan dari sini jalanan sedikit menurun dan beberapa saat kemudian sampailah di wilayah situ jelencah ini memang untuk ke tempat ini bagus dilakukan di saat pagi hari sehingga bisa menyaksikan matahari terbit dengan warna langitnya yang begitu indah karena di berada di danau juga namun perjalanan kali ini hujan sehingga kita kemudian sampai disini juga yang disaksikan dari jauh adalah kabut tipis yang kemudian kita tidak bisa melihat cahaya matahari yang baru terbit dan juga sudah jam 9 selamat menikmati selamat menikmati Walaupun di tengah cuaca yang kurang bersahabat Dalam arti ini saat ini lagi hujan lagi rintik-rintik Apalagi dalam perjalanan tadi Sesungguhnya kita bisa berkeliling juga di danau ini Dengan naik perahu yang sudah ada itu menyewa Menyewa tentu saja berkeliling ada perkebunan di pinggir-pinggir danau ini Namun karena ini lagi persiapan arung jeram PMT Rafting Team Jadi kita belum melakukan itu Saat menyaksikan situ jelenca dari jauh Kita berada di semacam saung Berada di pinggiran danau Ini saung ini dua lantai Di sini segala persiapan bagi yang mengikuti arung jeram dilakukan Ada toiletnya, ada musholanya, ruang makannya juga Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan arung jeram itu ada di lantai di bawah Sehingga di saat mau melakukan arung jeram itu ada training sebentar di bawah Kemudian melakukan kegiatan Dimaksud Demikian sekilas tentang situ jelenca atau danau buatan yang dibuat pada tahun 1900 1818 hingga 7 tahun kemudian Mohon like subscribe dan tentu saja komentar kritikan saran demi perbaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Karena setelah ini kita masih akan mengikuti Sekala persiapan hingga arung jeram Dari BMT Rafting Team Wassalamualaikum warahmatullah